Terima kasih Di video kali ini Mas Pai akan membahas film jadul asal Amerika yang menceritakan tentang seorang pria tewasa memiliki IQ rendah Tapi ia berhasil membuktikan ke semua orang bahwa dirinya bisa sukses Nah gimana kisahnya? Langsung saja kita ke alur filmnya Lost Film akan berfokus pada seorang pemuda yang sedang berjemur Ia bernama Billy Madison Faktanya Billy ini tidak seperti anak muda pada umumnya Dimana ia memiliki keterbelakangan mental atau biasa disebut dengan mohon maaf idiot Pada suatu hari ketika ayahnya yakni tuan Madison sedang mengadakan meeting dengan para anak buahnya Tiba-tiba Billy datang mengacaukannya Hal itu tentu membuat sang ayah marah Lalu ia pun menyuruh Billy untuk keluar Jadi ayah Billy ini orang yang sangat kaya raya Dimana ia adalah bos dari perusahaan besar Dan memiliki hotel sebanyak 650 cabang Di malam harinya tuan Madison bersama dua anak buahnya yakni Eric dan James Sedang membicarakan mengenai penerus dari perusahaannya Tuan Madison yang kini sudah tua pun berniat akan mewariskan perusahaannya kepada anak satu-satunya Yakni Billy Melihat sikap Billy yang seperti itu Eric pun kemudian menyarankan tuan Madison untuk tidak melakukannya Karena hal tersebut mungkin saja malah membuat perusahaan menjadi hancur Nampaknya tuan Madison menganggap ucapan Eric tadi ada benarnya juga Dan setelah lama berpikir Akhirnya ia memutuskan untuk mewariskannya kepada Eric Tapi sebelum itu Ia akan memanggil Billy terlebih dahulu Untuk memberitahunya bahwa mulai sekarang Semua perusahaan akan dipegang oleh Eric Mendengar hal itu Billy pun tidak terima Karena ia menganggap bahwa Eric ini merupakan orang jahat Nah walaupun Billy ini memiliki sikap yang aneh Tapi ia masih memiliki ambisi Bahwa dirinya mampu untuk memegang perusahaan ini Billy pun terus-menerus memohon kepada ayahnya Namun sang ayah malah bilang Kau saja lulus sekolah hasil sogokan uangku Apalagi mau megang perusahaan Mendengar perkataan itu Billy pun kemudian memberikan tawaran Dimana ia akan menyelesaikan sekolahnya kembali dengan murni Tanpa adanya sogokan Dan ia akan menyelesaikannya dengan kurun waktu 6 bulan Tuan Madison pun menyetujui tawaran tersebut Dan jika Billy berhasil Maka ia akan mewariskan perusahaan kepadanya Singkat waktu Billy pun mulai sekolah lagi Dan ternyata ia mengulang sekolahnya dari kelas 1 SD Anjing udah gede masih SD Cok Nah di hari pertamanya ini Sang guru pun memperkenalkan Billy kepada bocil-bocil di kelas Di kelas 1 ini Billy menjalani hari-harinya di sekolah Dengan bermain lempar bola Mendengarkan cerita Menggambar Dan lain-lain Semua yang dilaluinya berjalan lancar Hingga suatu ketika Sang guru menghampiri Billy Dan ia bilang bahwa Billy sudah layak untuk naik kelas 2 Billy yang merasa bangga pun langsung merayakan kenaikannya di rumah Nah di kelas 2 ini Sang guru bilang Jika Billy bisa mengejak kata dengan benar Maka ia akan langsung naik kelas 3 Dan nampaknya Billy pun berhasil melakukannya Dimana ia lagi-lagi merayakan kenaikannya di rumah Nih anak setiap naik kelas selalu ngadain pesta Mana pestanya dengan bocil lagi Tibalah di kelas 3 Dimana Billy sekarang memiliki teman sebangku Yang bernama Alex Ketika ibu guru datang Nampak Billy ini terpesona dengan ibu guru tersebut Yang bernama Bu Jessica Di kelas 3 ini Bu Jessica mengajari anak-anak Cara membaca dan menulis Pada suatu hari Bu Jessica menyuruh Billy maju ke depan Untuk menuliskan kosa kata di papan tulis Keesokan harinya Bu Jessica tidak bisa hadir Dikarenakan sakit Dan untuk sementara waktu Ia akan digandikan terlebih dahulu Oleh bapak kepala sekolah Yaitu Pak Anderson Singkat cerita Kelas 3 mengadakan liburan sekolah Sesampainya di tempat liburan Di saat semua anak pergi bermain Si Billy ini malah melakukan pendekatan dengan Bu Jessica Namun Bu Jessica masih menanggapinya dengan biasa saja Dan ia hanya bilang bahwa minggu depan Billy sudah layak untuk naik kelas 4 Pada saat hendak pulang Billy menghampiri Alex yang sedang merenung Setelah ditanya kenapa Ternyata si Alex ini pipis di celana Dan ia takut teman-temannya mengejeknya Lantas Billy mengetahui cara agar Alex tidak diajek oleh teman-temannya Dimana ia akan berpura-pura ngompol Billy pun membasahi celananya Dan ia bilang ke semua bocil Bahwa kencing di celana merupakan hal yang keren bagi orang dewasa sepertinya Semua anak yang belum mengetahui hal tersebut pun percaya dengan omongan Billy tadi Alhasil Alex pun tidak diajek Namun semua bocil melakukan ajaran sesat Billy itu Dengan ikut ngompol di celana Mengetahui bahwa Billy telah menyelamatkan Alex dengan cara konyol Bu Jessica pun merasa kagum dengannya Seminggu kemudian Seperti biasa Billy yang sudah naik kelas 4 pun mengadakan pesta Tak disangka Bu Jessica datang ke pesta Dimana ia memberikan Billy hadiah atas keberhasilannya Lalu Billy mengajak Bu Jessica keliling rumah Bahkan ia juga memperlihatkan isi kamarnya kepada Bu Jessica Di sini Bu Jessica yang sudah lama menjomblo pun seketika saknek dengan Billy Nah ketika mereka berdua akan adu jikong Tiba-tiba Kedatangan James kesini bertujuan untuk memberitahu Bahwa Eric telah merencanakan sesuatu untuk menghancurkan Billy Bu Jessica yang bingung pun kemudian bertanya Siapa itu Eric? Billy pun menjawab Bahwa Eric ini merupakan anak buah ayahnya Yang akan mendapatkan warisan perusahaan jika Billy gagal dalam sekolah Di sisi lain Eric telah menemukan orang yang tepat untuk diajak bekerja sama dalam menghancurkan Billy Yaitu Pak Kepala Sekolah Hari demi hari Billy lalui dengan terus sekolah Dimana ia selalu mengadakan pesta ketika dirinya naik kelas Nah pada suatu pesta Eric datang menghampiri Pak Anderson yang sedang berada di toilet Di sini Eric yang sudah mengetahui banyak tentang Pak Anderson pun Mengancam akan menyebarkan aibnya Namun jika Pak Anderson mau diajak bekerja sama Maka ia tak jadi menyebarkannya Jadi Pak Anderson ini dulunya seorang pemain Smackdown Dan ia pernah membunuh lawannya pada saat bertanding Karena ancaman itu Pak Anderson pun dengan terpaksa menuruti gemauan Eric Singkat cerita Akhirnya Billy kini telah menginjak bangku SMA Kali ini ia akan merasakan suasana yang berbeda dari sebelum-sebelumnya Dan benar saja Di hari pertamanya di SMA Billy pun langsung mendapatkan bulian Sepulang sekolah Billy mencoba untuk menghibur diri dengan mendatangi teman-teman SD-nya Lalu ia pun menceritakan kepada Bu Jessica Mengenai pembulian yang ia terima tadi Bu Jessica pun menjawab Bahwa bulian itu haruslah dilawan Dan kau pasti bisa melewati hari-harimu di SMA Ketika di rumah Billy teringat bahwasannya dulu ia pernah membunuh teman satu kelasnya Yang bernama Danny Lalu ia pun menghubungi Danny Untuk mengajaknya ngopi-ngopi Sekaligus mau meminta maaf atas perlakuannya dulu Nampaknya Danny pun dengan lapang dada memaafkannya Nah karena itikat baik Billy tadi Akhirnya Danny pun tak jadi membunuh Billy Karena sebenarnya Danny ini telah merencanakan untuk membunuh semua anak yang pernah membulinya dulu Beberapa hari kemudian Tiba-tiba Pak Anderson memberikan informasi ke awak media Bahwasannya Billy anak dari pengusaha kaya raya telah menyuapnya agar bisa lulus dari sekolah Melihat berita itu Tuan Madison pun nampak kecewa dan merasa telah dihianati oleh Billy Billy pun mencoba untuk menjelaskannya Namun tetap saja Tuan Madison tak percaya Tak lama kemudian datanglah Eric Dimana Tuan Madison langsung memberikan semua perusahaan kepadanya Di lain waktu Billy yang sudah sangat frustasi dengan perjuangannya selama ini Kemudian memutuskan untuk mabuk-mabukan bersama dua temannya Setelah mereka semua teler Bu Jessica pun datang Dimana ia langsung menyadarkan Billy dengan mencaburkannya ke kolam renang Disini Bu Jessica menyemangati Billy Dengan menyuruhnya untuk tidak mudah putus asa Dan teruslah berjuang untuk mendapatkan haknya Nampaknya teman-teman bocilnya pun juga ikut datang untuk menyemangati Billy Oleh karena itu Billy pun akhirnya bisa bangkit semangat lagi Setelah itu para bocil menyerebu rumah Pak Anderson Untuk menyuruhnya mengatakan yang sebenarnya kepada awak media Dan akhirnya Pak Anderson pun kembali muncul di TV Dengan mengatakan bahwa pernyataannya kemarin mengenai Billy telah menyuap itu tidaklah benar Tuan Madison yang mengetahui hal tersebut pun kemudian memanggil Eric, James, dan juga Billy Tuan Madison bilang bahwa dirinya tak jadi memberikan semua perusahaan kepada Eric Dan ia akan memberikan kesempatan kepada Billy untuk melanjutkan sekolahnya Hal itu tentu membuat Eric kesal Namun tiba-tiba Billy melakukan hal yang tak terduga Dimana ia menantang Eric untuk duel lomba cerdas cermat Dalam bidang akademis maupun non-akademis Billy mengatakan bahwa siapa yang menang Maka ia berhak mendapatkan semua perusahaan ini Nah, agar bisa memenangkan duel ini Billy pun terus-menerus belajar dengan giat Sampai-sampai, ia meminta Bu Jessica untuk menjadi guru les private-nya Disini, Bu Jessica mengajar Billy menggunakan metode yang cukup aneh Dimana ia akan melepas bajunya satu per satu Jika Billy bisa menjawab pertanyaannya Singkat cerita, duel pun dimulai Nah, duel pertama yaitu matematika Duel kedua lomba masak Duel ketiga balap lari Duel keempat yaitu gemia Duel kelima yaitu memainkan alat musik Dan duel yang terakhir adalah lomba akting Dari semua duel itu Nampaknya Billy unggul satu poin dari Eric Nah, sampailah pada babak penentuan atau final battle Yaitu cerdas cermat Mereka berdua harus memilih topik pertanyaan untuk lawannya Disini, Eric memilihkan Billy topik pertanyaan mengenai kehidupan bermasyarakat Billy yang anaknya sangat introvert dan jarang bergaul dengan orang pun nampak tak bisa menjawab pertanyaannya Lalu giliran Billy yang memilih Dimana ia memilihkan Eric topik pertanyaan mengenai dunia bisnis Karena sebenarnya Billy tahu bahwa Eric ini sama sekali tak memiliki wawasan dalam dunia bisnis Terlihat jelas kalau Eric ini sangat panik dan tak bisa menjawab pertanyaannya Alhasil, Billy yang unggul satu poin pun dinyatakan sebagai pemenang Tak terima dengan hal itu Eric pun kemudian mengeluarkan sebuah pistol Dan menodongkannya ke Billy Namun tiba-tiba Tak diduga, Danny datang menyelamatkan Billy Setelah semua kejadian itu Akhirnya Billy pun berhasil lulus dari SMA Pada acara Wisuda Ia memotivasi semua orang untuk jangan pernah putus asa dalam meraih cita-cita Karena jika kita putus asa Maka semuanya akan berakhir Di sini Billy mengungkapkan bahwa ia akan menyerahkan semua perusahaan kepada James Karena ia lebih memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke universitas Dan ia memiliki impian akan menjadi seorang guru di kemudian hari Terlihat sang ayah dan teman-temannya pun sangat bangga kepada Billy Dan film pun ditutup dengan ciuman berjamaah Tamat, ending yang sangat Ah, mantap Oke, segitu dulu pembahasan dari Mas Pai Jangan lupa like, komen, dan subscribe See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax